Halo, kembali lagi di tutorial dan cara setting dari channel ini, di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Digitech, ini adalah Digitech seri DG2119T, jam tangan dengan model khasnya G-Shock, ya ini adalah seri G-Shock 2100 kalau nggak salah ya, seri G-Shock yang ini, cuma yang G-Shock itu dia nggak pakai detiknya ya, jadi jamnya cuma ada ini sama ini, dan ini pun cuma hari dan bentuknya tuh ada analognya, kalau ini kan digital ya, tapi kayak ada nunjukin analog gitu ya, di jam tangan ini itu tuh ada display-nya, untuk display awalnya itu ada jam, ya ini jamnya, terus untuk, sebentar, ini lampunya, kelihatan nggak warnanya biru gitu ya, nggak terang banget sih, terus ini ada yang itu jam ya, jam menit dan ini adalah detiknya, ini memang beda sih, antara jam digital sama jam analognya, karena ini memang bisa disetting beda, ya jadi ini bisa disetting beda antara jam analog sama jam digital, karena dia pakai dua mesin, jadi bisa disetting beda, untuk mau settingnya, kalian tinggal tekan ini aja, tekan gini ya, oh nggak bisa, harus lewat sini, berarti dia putar gini, nah, di pencet ini terus, sampai gedip-gedip gitu, setelahnya, kalian pergi ke sini, terus nambahinnya pakai ini, ini buat nambahin, naik selagi, ke jamnya, naik selagi, ke tanggal, setelahnya ke bulan, ini bulannya ya, tuh, terus setelahnya ke, udah, harinya, itu ada harinya tuh, harinya juga bisa disetting, kalau sudah kalian tekan ini lagi, udah, dan dia bakal ke setting sendiri, ya, terus untuk analognya, itu nggak bisa ngikutin digitanya ya, jadi kalian harus setting manual, jam 15.31 sesuai dengan analognya 15.31 nih gitu ya, jadi untuk setting analognya, untuk fitur selanjutnya, dia ada stopwatch, untuk stopwatch, kalian mulai pakai ini, start, pause, dan reset, terus untuk fitur selanjutnya, dia, ini adalah alarm ya, ini adalah arminya, jadi alarmnya, kalian mau setting jam berapa, terus setelahnya, kalian mau ke menit, tinggal di pencet ini, terus nanti nextnya ini, kalau sudah ini, ya, gitu aja, jadi jam tangan ini termasuk gampang buat cara settingnya, ini modelnya mirip kayak jisok, cuma dia lebih tebal ya, lebih tebal, lebih gendut, karena dia pakai mesin 2, dia tebalnya di 1.7 ya, untuk diameternya ada di 4.1, harganya di 310.800, harga belum diskon, 310.800, untuk quadrasi 100 meter, kalian bisa pakai jam tangan ini berenang, tapi di permukaan aja ya, nggak disarankan banget buat menyelam yang di dalam-dalam gitu ya, karena quadrasinya cuma 10 meter, oke, kalau kalian tertarik dengan jam tangan ini, kalian tinggal WA aja, nomornya udah ada di bawah ini, ya, cara pesannya gimana, kalian tinggal WA, nanti bakal diterusin langsung ke admin tokonya, mau dikirim kemana bisa, mau dipakai marketplace juga bisa, kita ada marketplace, ada di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak, buat masuk ke link, kalian tinggal langsung ke deskripsi ya, disana sudah ada link buat langsung ke marketplace kita, sampai jumpa di review video selanjutnya, jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita buat kalian upload video setiap hari, jadi silahkan tinggalkan komentar, kalian yang ingin di review, jangan tangan apa. Sampai jumpa di video.